Bukan hanya mengedukasi, tapi juga kritik saran, berkuluh kesah, karena ini adalah wadah yang tepat bagi para lansia untuk menyampaikan itu semua kepada kita. Kira-kira buat para lansia itu ada pesan apa sih kira-kira supaya mereka itu terhindar dari kejahatan cyber seperti ini? Apa yang mereka harus lakukan gitu? Halo Tribuners, selamat datang di acara Cakap Sana, Cakap Sini bersama dengan saya Steffi. Nah Tribuners, kali ini kita lagi kedatangan tamu yang sangat penting nih, perwakilan dari Komisariat Mavindo Universitas Katolik Widia Mandala, Surabaya. Halo Kak, bisa perkenalkan dirinya lebih dahulu? Halo Steffi, halo Tribuners, perkenalkan aku Yujin dari perwakilan Komisariat Mavindo UKWMS Surabaya. Wah, halo Kak, nah aku lihat-lihat dari Instagramnya Komisariat Mavindo UKWMS ini kayak ada yang seru nggak sih kak? Ada yang menarik gitu kak? Kira-kira ada apa sih sebentar lagi? Oke Steffi, terima kasih sebelumnya udah nge-stalk dan kepoin Instagram kami. Jadi, pada besok hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024, kami teman-teman dari Komisariat Mavindo UKWMS Surabaya akan mengadakan kegiatan Akademik Digitalansia atau ADL di Gereja Katolik Salib Suci Paroki Trapodo Sidoarjo. Wah, kayaknya seru banget nih kak. Bisa diceritain sedikit nggak sih kak? Dispil sedikit gitu. Kira-kira acaranya itu bakal kayak gimana sih nantinya? Oke Steffi, jadi secara singkat, ADL ini adalah wadah bagi para lansia untuk memberikan saran, keluh kesah, dan juga bercerita kepada kami, Komisariat Mavindo UKWMS Surabaya, perihal media digital yang sekarang ini mereka gunakan seperti itu. Wah, menarik banget tuh kak. Apalagi di zaman sekarang kan teknologi jadi semakin pesat. Jadi, biar para lansia itu bisa tahu nggak sih tentang gimana sih cara kerjanya media sosial, gimana cara kerjanya teknologi zaman sekarang. Nah, kak bisa tolong beritahu nggak sih kak sedikit aja, mungkin kayak ada satu atau dua materi yang bisa dispil sedikit ke teman-teman yang menonton. Oke, Steffi dan Tribuners. Jadi, besok itu kita bakal memberikan banyak topik. Nggak banyak juga sih, tapi yang jelas topiknya menarik-menarik banget untuk disimak. Nah, salah satunya yang akan aku bahas pada sesi ini, yaitu Wakuncar. Wah, Wakuncar tuh apa sih kak? Bukannya Wakuncar itu waktu kunjung pacar ya? Sebenarnya yang kamu omongin benar sih Steffi, Wakuncar alias waktu kunjung pacar. Tapi itu di eranya mamah-papah kita dulu masih PDKT. Semenjak berkembangnya zaman, teknologi, arti dari Wakuncar ini berbeda. Dan Wakuncar ini kerap digunakan oleh berbagai organisasi dengan artinya masing-masing. Nah, salah satunya di kami, Komisariat Mavindo UKWMS Surabaya, menggunakan Wakuncar ini sebagai arti dari waspadai, kunjungi, dan juga cari. Wah, menarik banget sih kak. Tapi kalau misalnya kakak jelasin kayak lebih detail lagi gitu gimana? Tentang waspadai itu kayak gimana sih kak? Wakuncar itu adalah sebagai, bisa dibilang, sebagai cara dari kami kepada para lansia agar tidak terjebak atau bahkan jangan sampai terkena kejahatan cyber atau online. Seperti itu Steffi. Memang seharusnya ini sangat penting ya kak. Apalagi di zaman sekarang, zamannya teknologi itu lagi marak-maraknya dan juga lagi marak kasus-kasus penipuan, kasus-kasus kejahatan cyber yang kayak banyak banget ya kasusnya terutama di Surabaya. Iya, kenapa di sini kita menargetannya lansia? Karena seperti yang kita ketahui sendiri, kalau misalnya lansia ini tumbuh dan kembangnya bukan di era digital seperti kami. Jadi mereka yang rentan terkena berita hoax ataupun kejahatan-kejahatan cyber ini. Wah, berarti kalau boleh tahu kira-kira kejahatan-kejahatan cyber yang terjadi di sekitar-sekitar kita itu apa aja sih kak? Meliputi apa aja sih? Beragam sih Steffi sebenarnya. Tapi yang bisa aku jelasin salah satunya itu piecing. Piecing merupakan, jadi secara singkat aja ya, kayak misalnya ada yang mengirimkan kamu suatu pesan melalui aplikasi pesan dan orang yang mengirimkan pesan itu seolah-olah adalah akun asli. Misalnya mereka menggunakan profil dari bank mandiri, namanya bank mandiri. Terus mereka mengirimkan website yang hampir mirip dengan website resmi dari bank mandiri. Kemudian itu salah satunya piecing. Wah, berarti buat para teman-teman yang menonton yang misalnya punya mama, papa, atau kakek, nenek, mertua semuanya, bisa ikut diberitahu kali ya. Tujuannya komindo ini buat memberitahu mereka semua supaya mereka itu gimana sih caranya terhindar dari kejahatan cyber itu sendiri. Bener, karena kejahatan cyber ini sebenarnya lumayan, gimana ya, sakral. Lumayan berat ya, lumayan menyusahkan gitu ya, Kak. Iya, bener banget. Karena kita nggak bisa ketemu dengan pelakunya langsung, pelakunya bisa jadi anonim dan lain sebagainya. Apalagi yang marek-marek ini pinjol ya. Itu bahaya banget sih kasusnya. Jangan sampai ya, Kak. Apalagi penanganan kasus buat kejahatan cyber di Indonesia ini bisa dibilang masih kurang ya, Kak. Bener. Maka dari itu teman-teman komisariat Mavindo KUMS ini menyediakan tempat buat mengedukasi para lansia supaya terhindar dari kejahatan cyber itu. Bener, bukan hanya mengedukasi, tapi juga kritik saran, berkuluk kesah. Karena ini adalah wadah yang tepat bagi para lansia untuk menyampaikan itu semua kepada kita. Bener banget. Kira-kira kalau misalnya ada contoh lainnya itu apa sih, Kak? Ini aku ambil dari kasus pribadi. Maksudnya bukan pribadi sih, lebih ke pengalaman dari orang terdekat aku. Jadi, Steffi di tahun 2022 lalu, omnya aku itu kerja di luar negeri. Kemudian, dia dikirimi pesan melalui aplikasi pesan yang mengatasnamakan kalau misalnya orang yang mengirim pesan ke dia itu adalah tetangganya. Nah, orang itu mengirimkan pesan isinya seperti ini. Kayak, malam Pak, ini ibunya di rumah lagi sakit tadi gini-gini-gini. Terus, ini lagi butuh biaya pengobatan. Dan si pengirim itu mengirimkan link. Yang dimana akhirnya karena udah hetik dan udah panik keradaannya di luar negeri dan istrinya di rumah lagi sakit. Tanpa dihubungi terlebih dahulu, akhirnya langsung di klik linknya itu dan damn, gong. Oh my God. Apa tuh, Kak? Whatsappnya langsung ke-hack. Kemudian waktu di cek, ternyata di ATMnya itu, di rekeningnya maksudnya, itu ada saldo yang masuk sekitar 2 jutaan gitu. Memang nominalnya lumayan. Tapi karena dia panik, akhirnya dia cek dong, minta tolong ke kerabat yang ada di rumahnya dia. Waktu di cek, minta tolong buat datang ke telan terdekat, ternyata rekeningnya dia itu dikirim sama pinjol. Jadi, mau gak mau dibukuin dulu akun dari rekeningnya ini. Dan untungnya, itu cepat. Jadi, langsung dibekuin selama beberapa minggu. Tapi akhirnya, mereka selamat kok. Datanya gak kesebar dan rekeningnya juga gak kenapa-napa. Ah, untung sih, Kak. Iya. Tapi kalau misalnya ya, Kak, banyak banget kan orang-orang jahat yang gak terduga banget kan. Mereka kan niat jahatnya itu pasti ada aja gitu. Kira-kira buat para lansia itu ada pesan apa sih kira-kira supaya mereka itu terhindar dari kejahatan cyber seperti ini. Apa yang mereka harus lakukan gitu. Kalau misalnya mereka mendapatkan misalnya link seperti yang Kakak ceritakan tadi. Oke, Steffi. Ini masuk ya sama topik yang bakal kita bahas ini, yaitu wakun channel. Jadi, yang pertama, waspadai. Kita harus banget curiga sama pesan-pesan yang mungkin sedikit ambigu. Yang harusnya ini bukan pesan yang seharusnya kita terima. Ini bukan, misalnya, ini bukan seharusnya bank beneran bank atau beneran lembaganya itu. Jadi, pertama banget kita harus mewaspadainya. Kita harus waspadai, jangan sampai kita kayak tergoda untuk nge-klik ataupun nge-share. Dan yang kedua, itu kunjungi. Di sini, kita minta tolong kepada para lansia untuk setidaknya bertanya kepada kerabat terdekat, kepada anak, cucu, tetangga, teman. Dan nanya, ini pesannya bener nggak sih? Ini beneran dari ini nggak? Dari lembaga ini nggak? Gitu. Atau misalnya kayak tadi, kasusnya omnya aku. Tanya ke keluarganya dulu, ini bener nggak kalau istriku di rumah lagi sakit? Ini bener nggak kalau misalnya di rumah lagi ini, ini, ini? Jadi, jangan langsung tergoda. Jangan langsung, aduh, panik duluan. Bener banget tuh. Apalagi, anak-anak mereka kan biasanya lebih tahu tentang teknologi, lebih tahu tentang keadaan-keadaan di luar sana, seperti itu. Jadi, yang terakhir ini adalah cari. Di sini, kita minta tolong buat para lansia mencari informasinya. Jadi, nge-cek nih di website-website resmi, kayak di Kompas contohnya. Di mana, bener nggak sih? Ini beritanya kayak gini. Nanti kalau udah dibaca, dan pastinya bacanya harus full. Nggak boleh baca judulnya doang. Harus full. Kalau bisa, bacanya jangan satu berita doang, berita lainnya yang serupa. Kemudian, jangan lupa di-share. Jadi, yang menerima informasinya tuh nggak kita doang. Tapi orang lain juga, terutama orang terdekat kita. Biasanya di grup-grup keluarga. Itu kan seringnya. Biasanya di-broadcast gitu ya. Iya, bener banget. Jadi, yang menghindarinya ini, nggak cuma dari yang korban maupun yang hampir kena, tapi juga keluarganya juga diberikan informasi gitu. Tuh, dengerin ya teman-teman yang menonton. Bisa diberitahu kepada keluarganya, mamanya, papanya, atau mungkin kakek, nenek, dan semuanya. Supaya mereka bisa waspada terhadap kejahatan-kejahatan cyber yang ada di luar sana. Oke, Kak Yujin, terima kasih ya atas waktunya. Kak Yujin, udah mau datang. Dan juga menyempatkan waktunya untuk bisa diwawancarai oleh kita. Memberikan kita semua banyak sekali contoh-contoh kejahatan cyber yang ada di luar sana. Nah, kira-kira kalau misalnya kejahatan cyber ini kejadian gitu, sama para lansia, sama kakek, nenek, atau mungkin sama orang-orang terdekat kita, itu dampaknya buat mereka itu gimana sih, Kak? Nah, sebenarnya banyak sih, Steffi. Bisa paling krusialnya adalah data pribadi yang kesebar. Itu data pribadi mencakup banyak sih. Bisa NIK, nama, kemudian tanggal lahir, dan yang paling fatal adalah alamat. Karena belakangan ini, aku dengar di Twitter, itu ada ramai di Jogja. Jadi banyak rumah-rumah yang dikirimin paket. Sedangkan kita tuh aslinya si korban ini gak mesen paket sama sekali. Dan paketnya tuh COD, bayangin. Jadi kita harus bayar. Tapi lebih plot twist-nya lagi, ternyata isi paketnya tuh barang-barang terlarang. Entah itu narkoba. Iya. Jadi alamat itu yang paling penting menurut aku. Jangan sampai kesebar. Berarti dari kejahatan-kejahatan cyber ini, teman-teman itu harus waspada karena bisa mengakar, menyebar ke kejahatan-kejahatan yang lainnya ya. Benar banget. Dan bahkan bisa jadi, korbannya tuh gak cuman si korban. Tapi bisa ke kerabatnya, ke anaknya, atau pasangannya, bahkan temannya. Oh iya, benar banget. Itu bahaya banget. Berarti podcast ini gak cuman buat para lansia. Jadi buat teman-teman yang masih muda juga harus nonton podcast ini dong. Iya, benar banget. Nah, terus gimana sih caranya supaya para lansia itu bisa melindungi privasi-privasi mereka, data-data pribadi mereka, dari kejahatan-kejahatan cyber yang terjadi di luar sana. Nah, jadi gimana sih caranya mereka supaya bisa menyimpan data-data pribadi mereka itu, supaya secara efektif itu bagaimana caranya? Selain dari wakuncar yang udah aku jelasin tadi, mungkin salah satunya adalah minta tolong. Minta tolong ke anak, ke cucu yang lebih mengerti media digital. Jadi, minta tolong ke mereka, terutama password, itu penting banget. Karena kalau misalnya password itu kesebar, kan otomatis datanya bisa kebongkar. Terus datanya bisa disalahgunakan, dan lain sebagainya. Jadi, bisa minta tolong ke kerabatnya untuk bikinin akun, bikinin password. Terus juga passwordnya itu bisa disimpan, entah itu dicatat, di bukunya sendiri, gitu. Jadi, data pribadinya itu gak bakal kesebar. Dan kalau misalnya pun, para lansia ini lupa, bahkan kadang gak cuma lansia sih yang lupa. Bahkan aku juga sering lupa sama password sendiri. Benar, sama, enggak. Jadi, ada baiknya, kita tuh dicatat, gitu. Entah itu password akun ini, akun itu, dicatat aja. Jadi, gak ada kemungkinan yang bakal kesebar, gitu. Nah, Kak, aku juga ada satu lagi nih yang mau aku tanyain. Karena waktu itu kan, saudara aku sempat mendapatkan kayak kiriman-kiriman kode OTP, gitu. Tapi, waktu itu itu kayak ada, setelah ada kiriman kode OTP tersebut, ada seorang yang mengatasnamakan dirinya itu sebagai seorang pegawai, gitu. Dan mereka bilang kalau misalnya kode OTP-nya itu salah kirim dari kostumernya mereka ke nomor-nomernya saudara aku, gitu. Nah, itu termasuk, itu bisa jadi termasuk kejahatan cyber atau enggak sih, Kak? Tentu dong, kejahatan cyber. Karena kan itu terjadinya di bidang digital, tau. Jadi, apapun itu yang bersangkut dengan media digital, terutama yang tadi, aplikasi chat, itu juga termasuk. Jadi, kalau misalnya banyak sih ini, aku sempat baca di salah satu portal berita, itu ada berita yang menjelaskan tentang salah satunya yang hampir mirip seperti yang Steffi jelaskan tadi. Ada yang mengirim kode OTP, kemudian waktu dicek dan dikirim sesuai dengan arahannya, ternyata itu adalah kasus penipuan, kasus yang akhirnya akunnya ke-hack, datanya kesebar, gitu. Waduh, untung aja itu. Aku kemarin saudara aku enggak sampai mengecek dan juga menuruti permintaannya dari si pegawai tersebut. Nah, jadi berarti untuk kejahatan cyber ini juga bisa terjadi di berbagai media sosial, kan ya, Kak? Berarti enggak cuma WhatsApp aja, kan ya? Bener. Enggak cuma di WhatsApp sih, biasanya di e-commerce contohnya, sebenarnya enggak harus kayak di aplikasi chat. Contohnya, kayak kalian beli, Steffi beli barang di e-commerce, terus udah bayar. Tapi ternyata yang data enggak sesuai sama yang digambar. Itu juga sama, namanya penipuan, kejahatan online. Bener banget itu. Pak polisi? Tolong tangkap semua itu ya, Pak, ya? Minun, minun. Untuk para lansia ini tuh, harapannya gimana sih, Kak, ke depannya? Supaya mereka itu bisa kayak lebih waspada lagi terhadap adanya kejahatan-kejahatan cyber gitu. Oke, aku ulang lagi. Bener. Wak, kuncar. Waspadai. Kunjuni. Pacar. Cari. Cari dong. Oke, oke. Jadi, memang harus pertama itu, harus waspada. Kita harus banget curiga sama pesan-pesan, ataupun misalnya, oh, di harganya, harganya kok murah banget. Padahal, kalau di toko offline, harganya mahal. Tapi di toko online, harganya murah. Waduh, itu berarti teman-teman lansia? Wajib. Iya. Untuk waspada. Untuk curiga. Emang bener sih? Emang iya? Emang iya? Apa iya? Apa iya? Ini barangnya asli. Padahal, harga aslinya berjuta. Tapi, ketika lihat di online, harganya puluhan ribu. Kayak, gak mungkin gitu, Steffi. Jadi, harus pertama curiga dan waspada. Waspada terhadap siapapun yang misalnya mengirimkan, mengirimkan tautan link, mengirimkan apapun yang pokoknya waktu mereka itu tidak mengenal seseorang tersebut, tidak mengenal, kayak misalnya sebuah perusahaan itu tidak terkenal, itu patut dicurigai kan ya, Kak ya? Bener banget, patut untuk dicurigai. Apalagi akun-akun. Biasanya akun TikTok tuh, yang mengatasnamakan lembaga tertentu. Misalnya, mengatasnamakan mandiri, bla 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 bla. Ngechat lewat direct message, kayak, ini, 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 ibu minta tolong untuk klik link ini, ini, ini. Padahal sebenarnya itu bukan akun aslinya mandiri kan. Iya. Yang mana akun asli itu udah pasti terverifikasi. Gitu, Steffi. Apalagi sekarang tuh, lagi marak-maraknya AI ya kan, Kak. Jadi sekarang tuh, suara itu bisa dibuat oleh artificial intelligence gitu sendiri. Jadi, misalnya kayak, misalnya bapak atau ibu itu cuma punya dua anak, tapi tiba-tiba ada telepon yang mengatakan bahwa, ibu aku ini anakmu yang ketiga, yang hilang dari lahir itu loh. Gak worried. Makanya, atau mungkin, atau mungkin, atau mungkin kayak, ada anak, anaknya bapak atau anaknya ibu yang tinggal di luar kota atau luar negeri. Dan mereka itu telepon. Telepon itu menggunakan suaranya itu suaranya anaknya mereka. Cuman, waktu dicek, waktu dicek itu adalah suaranya dari artificial intelligence. Iya, padahal aslinya anaknya gak kenapa-napa ya, Steffi. Benar. Nah, Kak, kira-kira untuk membedakan suara asli manusia dan juga suara dari artificial intelligence itu gimana sih caranya, Kak? Nah, aku sempat baca dan sempat ngelihat juga di Twitter rame, ya hampir sama kasusnya yang kayak Steffi jelasin. Sebenarnya ada perbedaan, namun gak signifikan. Yaitu dari pengejaan, spillingnya. Mereka terlalu perfect untuk AI. Sedangkan, ada satu juga sih, logatnya. Jadi, kalau misalnya kita ngomong biasa gini kan, ada logatnya, ada lembut-lembut gitu. Benar, ada penekanannya yang pasti. Sedangkan kalau AI itu datar kayak. Iya, karena mereka itu soules ya, Kak? Betul, sebakal. Tidak mempunyai jiwa. Benar banget tuh. Nah, jadi buat teman-teman yang punya kerabat atau orang-orang tua di sekitarnya, bisa dibilangin juga. Kalau misalnya suaranya AI itu, mereka itu cenderung gak mempunyai jiwa. Jadi, mereka itu kayak berusaha untuk mengikuti suaranya manusia asli, cuman perbedaannya adalah jarak dan suaranya itu terlalu sempurna. Nah, padahal waktu kita ngomong itu, biasanya ada beberapa yang kayak missing gitu ya. Benar, ada beberapa yang missing, ada nadanya, penekanannya. Sedangkan kalau di AI, itu gak ada. Kak Eugene, terima kasih atas waktunya ya hari ini. Terima kasih kembali, Steffi. Karena sudah menyempatkan waktunya di sini. Nah, buat teman-teman semuanya yang punya kerabat-kerabat, punya orang tua di sekitarnya, yang mungkin tertarik dengan gimana sih cara penanganan masalah-masalah cyber, kejahatan-kejahatan cyber, itu gimana sih caranya bisa kontak ke Kak Eugene? Di mana nih, Kak? Di IG-nya Komisaret Mavindo, UKWMS, Surabaya. Benar banget tuh. Dan jangan lupa untuk datang kegiatan Akademik Digitalansia atau ADL pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024 di Gereja Katolik Salib Suci, Paroki, Tropodo, Sidoarjo. Benar banget tuh. Biar buat teman-teman semua yang mau ketemu sama Kak Eugene, mau kenalan sama Kak Eugene lebih jauh juga, Bisa datang juga ke acaranya. Oke. Oke. Kalau gitu, kita tutup dulu ya Kak hari ini, Kak. Buat teman-teman juga yang masih kepo banget, bisa langsung datang aja ke acaranya di tanggal 26 ya Kak. Benar. Kalau gitu, aku, Steffi, dan juga Eugene di sini, pamit undur diri dulu. Terima kasih. Bye-bye. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Set diet. See you nachожно, But sich ya Toadank, not seventeen. There's bloodkur.